Hai kamu apa kabar pasti baik-baik aja kan kenalin aku El Prana beberapa hari terakhir ini lagi viral sebuah game horror yang sangat mencekam berjudul Zunomali yang mengangkat kisah mengenai kebun binatang dengan hewan-hewan bermutasi di dalamnya buat kamu yang gak tahu Zunomali ini berafiliasi dengan konten creator terkenal tiktok bernama likes are off yakni sebuah studio yang menciptakan video-video pendek horror mencekam El Prana pernah reaction video seram likes are off ini kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya kali ini El Prana akan membahas alur cerita singkat game Zunomali lengkap dengan kisah nyata dibaliknya tapi sebelum itu boleh enggak El Prana minta tolong dulu yuk like video ini sekarang juga nanti bakalan dapat hadiah deh dari El Prana komen aku sudah like kalau kamu udah like video ini ya di awal permainan kita akan bekerja sebagai anggota baru sebuah perusahaan yang ditugaskan untuk membersihkan area kebun binatang Elberelo dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kebun binatang ini terinfeksi oleh entitas dari dimensi lain kita harus mengumpulkan 20 pecahan kunci untuk membuka gerbang fasilitas rahasia di dalam kebun binatang tersebut karena di dalamnya ada sosok monster dari dimensi blue morda yang menyebabkan kekacauan ini terjadi penulis surat ini elis entelman memberikan kita sebuah perangkat khusus untuk melindungi diri itu adalah belum obeng yang mampu mendeteksi radiasi hewan yang terinfeksi blue morda senjata ini juga mampu mengeluarkan kilatan cahaya hijau yang dapat mendorong objek dengan kuat serta menghentikan pergerakan monster selama beberapa saat dalam satu malam ini kita harus mampu mengatasi kekacauan di kebun binatang tersebut pada gerbang masuk kebun binatang aja nih udah terpampang jelas banyak hewan-hewan terinfeksi semacam penyakit aneh tubuhnya memucat dengan noda-noda hitam yang mengerikan bentuknya jadi kayak slime di jalan setapak awal pun mulai banyak tuh tulisan-tulisan dari slime berwarna hijau yang mengisyaratkan kita untuk pergi dari tempat itu mereka hendak menjadikan kebun binatang Elberero ini sebagai sarang untuk berkembang biak dalam posisi tersebut mulai bermunculan satu persatu monster blue morda yang haus darah manusia tidak semua hewan menjadi ganas beberapa diantaranya tergolong aman untuk didekati namun sisanya mampu mengejar pemain dengan sangat gesit lalu memakannya hidup-hidup karena blue morda menginfeksi hewan maka beberapa karakter asli hewan tersebut akan terbawa sebagai salah satu mekanisme mereka untuk bertahan hidup maka dari itulah mereka mampu mengejar dan terus merasa lapar apabila melihat manusia yang tidak terinfeksi berkeliaran di sarang mereka fungsi belum obeng adalah mencegah para monster ini mendekati pemain mereka akan terganggu dan diam sesaat setelah ditembakkan cahaya hijau dari senjata ini selain itu saat menggunakan radarnya kita juga dapat mendeteksi keberadaan para monster dalam kegelapan malam sekaligus melacak dari posisi semua pecahan kunci yang tersebar ke-20 pecahan ini diperoleh dengan cara yang tidak mudah kita harus melewati banyak sekali lokasi beberapa rintangan mematikan ada juga puzzle yang harus dipecahkan serta menghadapi banyak sekali boss-boss monster hasil mutasi hewan kebun binatang wah gila sih game ini tuh beneran fresh banget konsepnya yang awalnya hewan-hewan ini lucu menggemaskan kini berubah menjadi sangat seram dan mencekam misalnya nih ada monster monyet yang sangat gesit mengejar player ada juga kelinci super besar yang suka berlarian kesana kemari terus juga ikan paus raksasa yang berenang di area akuarium tidak lupa dengan gajah super besar dan beruang yang tinggi menjulang karakter ikonik monster kucing dari lights are off juga tidak lupa dimasukkan ke dalam game zoonomali ini semua hewan tersebut terinfeksi blue morda lalu bermutasi menjadi monster monster yang sangat ganas lalu bagaimana dengan manusia Apakah manusia juga bisa terinfeksi monster ini dari teori yang beredar sosok monster di awal-awal kita memasuki kebun binatang ini kemungkinan besar adalah manusia yang terinfeksi lalu bermutasi menjadi sama seperti monster blue morda itu karena sosok ini mengenakan pakaian seragam petugas kebun binatang dan memiliki radar yang sangat kuat dengan kehadiran manusia ya ampun kasian banget ya nasib orang ini kalau berdasarkan teori El Prana kebun binatang ini memang pada mulanya menjadi markas para peneliti untuk bereksperimen terhadap entitas misterius dari dunia lain bisa jadi mereka adalah alien yang datang bersama asteroid atau mereka didatangkan dari planet lain melalui teknologi lubang cacing itu adalah teknologi dengan energi black hole yang katanya mampu menteleportasi ke planet lain dengan jarak jutaan tahun cahaya maka dari itulah disurat tertulis bahwa blue morda adalah entitas dari dimensi lain menurutmu teori ini gimana teman-teman Apakah kamu punya teori lainnya kita diskusi ya di kolom komentar yang teorinya bagus bakalan dapat hadiah dari El Prana beredar juga sebuah teori mengerikan mengenai blue morda yang sebenarnya juga hasil dari penelitian di fasilitas tersebut karena ingin hidup bebas para objek ini memberontak dan terbebas dari kekangan para peneliti lalu menginfeksi hewan-hewan lain di dalam kebun binatang tersebut karena mereka adalah makhluk hidup mereka memiliki insting untuk berkembang biak dan berencana menggunakan kebun binatang El Berelo sebagai sarang baru mereka nah tahu nggak sih kalau konsep Zuno Mali ini bisa jadi terinspirasi dari kisah nyata yang beneran terjadi di dunia ada banyak kasus kebun binatang di dunia ini yang melakukan eksperimen gila terhadap hewan-hewannya hingga membuat mereka bermutasi menjadi makhluk berbahaya mirip seperti di Zuno Mali yang pertama sempat viral di Romania sekitar sembilan tahun lalu ada seorang pria yang merekam video di kebun binatang tersebut tepatnya di dalam area tersembunyi di bawah tanah istrinya teriak ketakutan saat melihat sosok mengerikan dibalik jeruji besi wujudnya mirip manusia tapi kulit dan wajahnya berubah drastis seperti monster kondisinya tuh mirip banget seperti penjaga kebun binatang di Zuno Mali nggak sih kayak jadi ganas dan brutal gitu ya ampun El Berelo jadi kepikiran deh dengan nasib orang ini terus tahu nggak sih dengan country humans salah satu karakter populernya country humans tuh kan ada USSR pasti kenal dong kalau USSR tuh menjadi salah satu negara yang kuat dan ambisius nah pada masa perang dunia pertama ada tuh seorang dokter bedah hewan Uni Soviet yang berambisi untuk menciptakan anjing berkepala dua yang kemudian dipamerkan dalam sebuah kebun binatang dia menggunakan teknik kedokteran yang sangat kompleks hingga mampu menyambungkan satu kepala anjing ketubuh anjing lainnya eksperimen ini menuai banyak sekali kritik dari berbagai pihak dan sayangnya anjing berkepala dua ini hanya dapat bertahan hidup sebulan selidik punya selidik eksperimen ini tuh bertujuan untuk meneliti kesuksesan dari operasi transplantasi organ duh tapi jadi kasian ya sama anjingnya selanjutnya terjadi pada tahun 1997 ada sebuah siaran darurat di Meksiko yang menginformasikan mengenai wabah virus aneh di daerah Alaska San Francisco dan sekitarnya virus ini hanya menjangkit hewan dan kebanyakan dari mereka bermutasi menjadi sosok yang mengerikan coba deh kamu lihat foto-foto di samping gila merinding banget gak sih rata-rata dari mereka adalah hewan di kebun binatang denger-dengar ini hanya tahap awalnya aja kalau udah semakin terjangkit sosoknya bakal jadi mirip seperti monster mirip banget kan dengan kasus yang terjadi di Juno Mali hingga sekarang siaran ini tidak pernah dibahas kembali konon ada elit global yang sengaja menghapus serekaman ini dari peredaran agar tidak menimbulkan kepanikan apakah mungkin ada yang mereka sembunyikan dari kita apa benar kalau Juno Mali pernah terjadi sebelumnya coba deh kamu tulis teori versi kamu ya di bawah oke deh teman-teman sampai jumpa